Halo assalamualaikum teman-teman semua kembali lagi sekarang kita nge-vlog lagi tapi kali ini saya sengaja buat video untuk ngebahas tentang discharging teman-teman jadi kebenaran nih ini memang rutin saya lakukan discharging baterai ya Jadi kalau teman-teman sahabat overland gitu ya Jadi kalau di mobilnya itu sudah ada inverter sudah ada baterai gitu ya baterai inverter itu biasakan teman-teman itu di discharging ya jadi emang sudah kebiasaan saya tapi setiap satu bulan yang saya sih kadang-kadang enggak satu bulan sekali jadi kadang-kadang ya tiga minggu tapi paling lambat satu bulan sekali saya melakukan discharging baterainya teman-teman jadi kalau peralatan-peralatan yang yang menggunakan baterai saya sih biasanya selalu ritualnya ya seperti ini teman-teman jadi dulu saya pernah punya misalkan kayak skuter kita punya sepeda listrik gitu ya itu itu kan semua kan ada baterainya ya ada perangkat baterainya baterainya itu memang saya selalu selalu punya ritual ya kalau memang jarang kita pakai baterai itu tetap harus kita charge dan langsung discharging teman-teman jadi ya paling tidak misalkan dengan skuter skuternya paling enggak ya tiga minggu sekali itu itu walaupun enggak dimainin di jalan dan paling enggak di di apa maksudnya dihabiskan lah gitu ya apa di baterainya itu dipakai lah teman-teman itu istilahnya di discharging gitu ya Nah begitu juga di mobil offline kita ini kan memang ada apa alat inverter ya alat inverter yang biasanya memang kita pakai di waktu selalu selagi kita ngecam gitu ya di perjalanan kita pakai butuh tegangan 20 volt jadi situ ada satu apa satu inverter yang sudah memang dilengkapi juga dengan baterai gitu ya nah baterainya itu biasanya kita selalu discharging teman-teman kan kadang mobil ini walaupun peruntukannya memang kadang-kadang kita pakai buat camping buat overland gitu ya tapi kadang juga keseharian saya pakai juga gitu buat ya buat warna wiri ini karena juga saya pakai juga saat dipakai itu kan baterai apa si charger baterai itu di-charge ya jadi saat mobil nyala baterai itu otomatik di-charge jadi ya lebih banyak di-charge dibanding dipakainya teman-teman jadi ya kadang-kadang harus kita gini jadi harus kalau lama nggak pakai harus kita di-charge itu supaya umur baterainya itu bagus teman-teman jadi kalau kita cuma charge dong tapi nggak dipakai-pakai pakai itu baterai juga juga umurnya jadi 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 apa ya jadi berkurang juga gitu jadi nggak bagus juga oke gimana caranya karena hari ini kebeneran saya harus melakukan ritual itu jadi sekalianlah kita bikin vlognya jadi nanti kita lihat ya di mobil bagaimana saya melakukan discharging gitu ya discharging baterai inverternya supaya umur baterainya lebih bagus teman-teman dan awet intinya sih itu oke ikuti terus vlog kita saya mau ke mobil dulu nanti kita coba butuh bantuan anak saya anak saya yang mungkin nanti melakukan discharging memang biasanya sih dia sih yang melakukan discharging gitu teman-teman oke gitu dulu teman-teman nanti kita menuju ke mobil ya ikuti terus oke teman-teman ini di mobil kita ya ini kita mau melakukan discharging baterainya yang saya buka dulu ini bak belakang kita kita pasangin apa sih namanya canvas ya teman-teman nah ini itu inverter kita ada disitu ya di inverter kita ada disitu tuh baterainya ada di bawah Oke ini ini berantakan banget nih malumlah mobil tempur teman-teman saya minta tolong anak saya dulu ya saya minta tolong dulu anak saya deh ini file file nah ini dia saya minta tolong dong file dibuka bugnya ini file minta tolong dong file dibuka bugnya ini file minta tolong dibukain dulu bugnya teman-teman kita buka dulu ya saya mau jelasin ini ya teman-teman ini sampai enggak ya tempat tangan saya ya start nah ini dia saya coba nyalahin ya ini kan inverter saya nih kapasitasnya dia eh 3000 buat teman-teman tapi ya karena inverternya mungkin brand-brand Taiwan gitu ya mungkin real apa realnya Mungkin ya sekitar 2000 atau 1800-an teman-teman walaupun tertulisnya 3000 Watt baterainya saya pakai baterai 100 ampere gitu ya ini kan rakitan saya sendiri kebenaran gitu ya ini saya coba nyalahin ya teman-teman ya saya coba nyalahin ini MCB utama ini untuk aki charging yang ini untuk inverter on off nah ini inverternya kita hidupin dulu oke teman-teman lihat teman-teman bisa lihat nah sekarang baterai kita tuh tegangannya 12,8 volt dan tegangan keluar outputnya itu 226 volt teman-teman ya oke kondisinya sih baterai bagus ya 12,8 12,7 ya oke ini outputnya juga nih saya kasih proteksi juga teman-teman ini untuk output inverternya ya jadi 220 voltnya ini belum bisa berfungsi stop kontak ini kalau breaker ini belum hidup oke kita hidupin dulu ya oke sudah hidup sebentar anak saya saya suruh oke udah kebuka juga nah sekarang colokin dong kabar olin dong ya kabar olin sebenarnya disargingnya sih intinya gini teman-teman kita sih cuma kita pakai aja gitu inverternya kita harus dipakai lah gitu jangan di charge dong tapi nggak dipakai-pakai nah fungsinya untuk di charge itu ya kita pakai gitu oke colokin dulu ke situ oke sudah ya kita buat masak aja lah kita buat masak air aja kali ya masak air coba ambil alat-alat dong nah ini saya dibantu sama anak saya nih alat-alat ini saya taruh di atas itu teman-teman satu kompartemen bisa buat baju bisa buat alat-alat oke ada kompor nggak kompor dulu deh ya itu baru tuh turun aja semua ini alat-alat camping semua teman-teman alat-alat camping ya kompor dulu deh oke ini kompor kita kita pakai kompor listrik teman-teman nah jadi ya kalau teman-teman yang apa sudah pasang inverter seperti ini kita enak camping itu nggak perlu lagi kompor gas walaupun kita juga punya ya satu set kompor gas portable gitu kita punya juga nah tapi kita pakai listrik aja teman-teman jadi karena kita udah punya inverter ya kita manfaatin lah listriknya ini gitu oke ini kita colokin dulu coba kita colokin beli ya teman-teman ya oke kita pastikan udah hidup oke bisa hidup ya oke nah sekarang kita ambil air kita coba masak air aja kita ambil wah telur masih ada tuh telur sisa teman-teman kita kita masak telur udah boleh tuh nah ini coba kita buka ya ambil air belakang belakangnya di dalam sini deh buka ya bukanya 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 nah tuh ambil ini belum endok ya oh pantusan ya teko nya aja ambil apa-apa ya oke ini nggak kita pakai kita ambil air aja dalam ini nggak usah penuh-penuh nggak apa-apa ya pokoknya pas batas garis itu aja tuh oke teman-teman kita masak air aja disini ya kita masak air aja disini nah ini ini kompor kita ini jalur listriknya nah ini inverter kita disini teman-teman ya ini inverter kita 3000W kita rakit sendiri ya mungkin teman-teman kalau mau ngeliat bagaimana cara ngerakitnya bisa ngeliat vlog kita ya di video-video kita tuh ada kita jelasin bagaimana cara ngerakitnya itu juga kita punya pompa air teman-teman itu pompa air ya Jadi kalau kita lagi di nge-camp dimana gitu kita nggak kesulitan air kita kita ada air di situ pompa airnya tanknya ada di sini teman-teman ah tuh tanknya tuh yang warna biru ini tanknya teman-teman tuh kapasitasnya 35 liter di kita nggak kesulitan air kalau suatu saat kita mau mandi apa kita mau ngapain tenta butuh cuci-cuci kita bisa pakai itu teman-teman Oke itu juga saya belum cek juga itu apakah sudah kadar luas apa belum ya untuk aparnya itu ini tenda-tenda juga lengkap saya tenda yang untuk di bawah juga ada Oh ini ini velvet ini velvet ini tenda udah Oke kita coba panasin dulu ini teman-teman ya kita nyalain dulu udah full-in aja biar cepet ya Nah lihat Oke ini sudah nyala teman-teman ya ini sudah nyala masing-masing ya terlalu ke atas Oke nah saya mau kasih lihat teman-teman ininya nah ini display-nya disini teman-teman lihat teman-teman nah tadi kan 12,8 ya sekarang itu jadi turun drop teman-teman jadi 11,4 volt ya kalau teman-teman bisa lihat ya turun jadi 11,4 volt ini tandanya lagi dimakainya teman-teman ini lagi kerja berat lah tapi masih bagus 11,4 volt karena maksimum eh sorry minimum itu harus 10,5 di bawah 10,5 itu inverter sudah tidak boleh dipakai teman-teman tapi setahu saya inverter-inverter bagus itu itu dia kalau sampai di bawah 10,5 dia ada proteksinya teman-teman dia akan cut off sendiri karena untuk menjaga supaya baterai itu tidak rusak teman-temannya baterai ada di bawah situ ya nih yang hitam ini teman-temannya nah di bawah sini tuh baterainya teman-teman jadi ini tadi kan 12,8-12,7 ya sekarang drop nih karena memang beban wattnya gede karena masak air itu saya pakai listrik ini kan wattnya besar ya ini teman-teman ini wattnya sangat besar jadi ya wajar lah kalau tegangannya itu drop tapi begini teman-teman saya cara discharge saya supaya baterainya itu eh ya dia tidak selalu full ya gitu jadi takutnya nanti malah jadi overcharge kan kalau sudah overcharge malah bahaya walaupun memang dia alternatornya ada ada sistem cut offnya juga ya gitu IC IC sekarang gitu kan sudah bagus ya alternator sekarang tapi dibanding nanti mungkin kita nggak tahu nanti malah overcharge lebih baik ya ini ritual setiap entah tiga minggu satu bulan sekali kecuali kalau kita rutin pakai ya kita camping terus nggak masalah nah ini kita discharge dulu sembari masak air aja teman-teman Oke coba ambil teh deh teh nah kita bikin teh aja sekalian kita masak teh aja sekalian atau kalau nggak bikin roti juga tuh ada buat bikin sandwich ya ada roti nggak sama itu sama selai ya sama selai oke atau sama itu sendok vel sendok vel atau apa yang buat selainnya itu nah ini teman-teman kita coba masak air aja kita bikin teh aja deh bikin teh aja teman-teman ini kita bikin teh aja di sini tunggu airnya dulu ini emang agak oh airnya banyak kalau banyak toko lama oh enggak juga sih oke mana wah ini dia kita bikin teh aja teman-teman sama roti kebenaran ada roti juga dong nah ini tehnya teman-teman ini tehnya teh asli teman-teman tuh saya tehnya nih teh asli jadi tehnya ini langsung enggak ada campuran apa namanya pengawet dan segala macam dan kalau beli saya sekaligus gini dan belinya pun saya langsung di tempat camping teman-teman jadi kadang kita ke Bandung gitu ya ke daerah-daerah dingin ton ada perkemburan TPPN kita langsung beli di sana teman-teman nih lihat tuh nih asli ya jadi ini bener-bener daun asli baunya enak banget nih kita atau sekalian masukin aja nih nah ini kita bikin aja langsung teman-teman saya biasanya bikin begini nah sekalian masukin sedikit aja udah merah banget ini nanti nggak usah banyak-banyak teman-teman kita tunggu mendidih dulu ya kita tunggu mendidih saya mau liatin ini dulu uh panas saya liatin pegangannya dulu disini teman-teman nah lihat teman-teman tuh tegangannya masih stabil ya di 11,4 11,5 ya tegangan AC nya juga 222 nih bagus teman-teman jadi nggak drop tegangannya ya tegangan AC nya tuh nggak drop gitu jadi nggak jadi 190 apa jadi 200 ini tetap di stabilkan di 222 gitu teman-teman harusnya sih 220 tapi nggak apa-apa lah plus minus ya Oke kita sembari nunggu apa sembari nunggu teman-teman nunggu air mateng kita bisa juga sih pakai ini sih langsung masak sandwich lah coba masak sandwich biasanya kita pakai nih kalau lagi di gunung teman-teman kita lagi camping gitu pakai atau bikin bikin dulu tuh rotinya buka dulu coba kasih apa kasih selai deh nah biar anak saya bikin roti dulu biasanya oke ini lama juga nungguin ini nih didihnya nih karena airnya tadi agak banyak juga oke kita tunggu sampai rotinya jadi terus kita bikin sandwich di sini teman-teman oke teman-teman kita lagi masak air ya kita lagi masak air dulu kalau bisa sih kalau kita pakai kompor listrik gini masak air tuh harus yang tertutup kayak gini teman-teman jadi agak cepat ya kalau terbuka biasanya agak lama gitu teman-teman ya kalau pakai kompor apapun juga sama sih ya Oke roti udah jadi kita tinggal kita bikin kita tinggal panggang sini teman-teman hati ya ini juga udah udah mulai berasep nih kayaknya sudah jadi belum ya Oh udah nih teman-teman tuh lihat udah mendidih ya sudah mendidih wah sampai berkabut tuh sampai kena itu kameranya wah kameranya jauhin dulu tuh kena ininya udah matiin deh oke matiin deh teman-teman udah mendidih kita matiin dulu oke sudah pencabut deh cabut aja oke ayo sudah mendidih teman-teman kuat gak? kita tuang dulu oke kita bikin teh dulu jadi gitu teman-teman nih ritual kita kalau discharging kita buat masak aja penuhin penuhin tuh lihat aduh mendidih banget ini kita bikin teh aja habis kita habisin deh kalian oke coba sudah enggak wuuh masih mendidih tuh lihat walaupun udah dimatiin juga masih mendidih ya kita habisin aja akhirnya wuhh panas banget nih penuhin deh sekalian terus memang sih satu teko gini buat satu ini ya buat satu open namanya satu tea maker gini teman-teman oke kita giniin aja ini biasa ketua kita lagi di nge-camp gini teman-teman oke tuh ini juga udah mulai warnanya merah ya oke kita tungguin aja ini kita tungguin teman-teman nah ini coba colokin vel misalnya kita bikin sandwichnya kita pakai aja ini hati-hati-hati panas ini hati-hati teman-teman kalau kompol listrik kelihatan begini enggak ada baranya enggak kelihatan tapi masih panas nih karena baru kita pakai oke masukin rotinya itu mau tunggu panas dulu nih udah ini udah nih kalau ini dia ini teman-teman apa nyala ya tuh dia juga sama tuh langsung nyala tuh inverternya juga kan ada blowernya ya ada kipas fan nya ya nah fan nya juga terasa bunyi teman-teman jadi ini wattnya emang gede-gede semua ini tuh wattnya kalau nggak salah sekitar 600 watt untuk masak air kalau ini tuh eh masalah kompornya ya kompornya tuh 600 watt kalau ini tuh pemanggang roti ini berapa watt ya sandwich maker ini kalau nggak salah sekitar 700 watt-an teman-teman atau 900 watt saya lupa nih ini gede juga wattnya nih coba lihat ya lihat teman-teman ini coba kita kasih lihat ya saya kasih lihat dulu digitalnya nih teman-teman displaynya lihat teman-teman tuh sekarang 11,3 tadi masih 11,6 11,7 ya sekarang 11,3 ya sudah sudah mulai berkurang ya tegangannya ya atau wattnya karena gede ya karena wattnya gede jadi dia agak drop juga teman-teman akinya oke nanti kita buktiin ya saat kita sudah nggak pakai bebannya kembali berapa dia tadi kan waktu kita nyalahin akinya itu 12,7 12,8 ya nanti ini setelah udah pakai jadi berapa oke ini nyala ya sekarang masih nyala nih lampunya udah panas juga sih udah panas juga masukin aja langsung nih oke ini muat berapa? 3 ya biasanya masuk 3 sih oke kita discharging inverter, baterai inverter sekaligus makan-makan oke teman-teman ini sampai dia lampunya mati ya sampai mati lampunya biasanya udah matang gitu teman-teman ini ritual kita kalau kita lagi discharging baterai inverternya gitu jadi jangan nggak dipakai-pakai punya inverter teman-teman jadi harus dipakai juga ya supaya baterainya juga cycle-nya tuh bagus juga gitu jadi nggak cepat rusak nanti takutnya gampang drop teman-teman jadi di maintain lah ya ini kita tenda rooftop tent kita juga kita biasanya kalau kita lama nggak pakai buat camping ya kita maintain juga gitu kadang kan mobil suka saya taruh di luar sana ya kehujanan gitu ya walaupun ini memang bagus tendanya jadi nggak masuk air gitu walaupun kehujanan pun juga nggak bakal masuk tapi ya biasanya kita maintain juga kita bersihin gitu kalau owningnya juga sama sih kita coba apalagi kalau misalkan kita tahu kita habis camping tapi campingnya itu habis hujan-hujanan gitu jadi pas ngelipet tendanya kan mungkin masih lembab ya jadi kita harus keringin lagi kalau ada waktu di rumah kita keringin lagi teman-teman masih nyala ya masih nyala teman-teman jadi sampai mati dia biasanya nah ini tehnya juga udah mulai merah ya tehnya udah mulai merah kita masak telur aja kali ya nanti kita coba masak telur teman-teman masak telur dadar apa coplok ya apa aja lah ada sendok nggak? ambil sendok ya vel? ambil sendok? oh iya sama ambil itu deh saya mau jelasin sedikit teman-teman cara-cara tan sedikit ya apa sih discharging itu ya coba ambilin apa namanya bullpen sama kertas ya ambil bullpen sama kertas vel di dalam vel di meja ruang kerja tuh kayaknya ada deh di situ vel sama sendok 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 buat ini telur kita coba masak telur deh kan sarapan ini masih pagi teman-teman jadi ya cocok lah kita bikin roti sekaligus kita bikin telur yang suka sarapan telur ya oke masih 11,3 pantauan saya dari sini teman-teman ini saya bikin asal-asalan aja nih mobil buat overland ya jadi ini saya bikin kabinet-kabinet buat baju buat alat-alat apa-apa bebas lah buat apa aja kadang sih saya pakai alat kontainer gitu teman-teman kontainer kan isinya gede ya jadi bisa buat masuk alat-alat ini semua kompor ini atau apapun di kontainer ini tuh tools penting mobil-mobil gini pakai tools ya oh udah mati nih kan udah wih lihat teman-teman tuh udah jadi mantap masih panas nih macabut dulu deh ini tadi saya tools biasa alat-alat kunci-kunci dan segala macem saya persiapin di mobil ini terus juga itu recovery kit ya yang tas biru ini recovery kit disitu ada strap, ada snatch block, ada macem-macem lah itu alat-alat itu juga ada flashit ada apa tuh ya gak tau deh banyak deh tuh pokoknya ada bangku ya bangku banyak teman-teman ini pendak buat naik ke atas proof top 10 nya oke nah ini kan udah selesai ya udah kita cabut semua ya kita lihat tegangannya berapa yuk kita lihat teman-teman ini kan udah mati ya kompor mati semua mati kita lihat pegangannya nah lihat teman-teman sekarang sudah 12,4 teman-teman sudah 12,4 tadi kan waktu pertama kali nyala 12,8 ya jadi kita pakai ini barusan itu 0,4 jadi kita ngebuang itu 0,4 volt teman-teman nah biasa kan teman-teman discharging nya sih gak apa-apa yang penting sih kita pakai ini kalau bisa lebih lama lagi lebih bagus gitu ya jadi paling tidak ya kita buang sekitar 10% lah teman-teman jadi misalkan kapasitas aki ini 100 ampere saya kan pakai ini kan 140 ampere gitu ya ya kita kita discharge sekitar jadi 10% lah dari situ teman-teman nah gimana caranya saya coba jelasin sedikit ya sambil nunggu makanan dingin tehnya dingin ini masih pada panas semua tuh gak apa-apa langsung makan aja pakai itu aja tuh apa pakai tiring ya taruh situ aja nah angkat aja agak lebih panas ya ngambat tadi mananya dia nah nih teman-teman sempat saya jelasin dikit lah ya gak apa-apa ya kita cuap-cuap dikit teman-teman nah ini ya jadi kalau ini buat sedikit pengetahuan aja teman-teman ini sharing-sharing lah ya jadi pada prinsipnya aki itu teman-teman aki itu kan bentuknya kan begini ya ini kan saya pakai nya kan aki jenis SLA SLA seal lead acid jadi tipenya yang SLA seal lead acid itu teman-teman ya nah dimana-mana kalau aki itu biasanya terdiri dari 6 sel teman-teman kan ada 6 ya biasanya 1,2,3,4,5,6 anggap gini lah teman-teman ya ada 6 karena 6 itu kan ada lubang-lubang aki nya tuh lubang-lubang kayak buat ngisi air tapi walaupun walaupun dia aki kering tapi kan biasanya suka ada bautnya lah kayak baut buat ngisi airnya itu teman-teman ya itu sebenarnya sih dia sebenarnya sih dia ini teman-teman apa tuh namanya ini sel-selnya lah jadi biasanya sih ada 6 sel biasanya ada 6 sel gitu ya nah aki ini SLA ini biasanya per selnya ini 1 selnya itu kurang lebih sekitar berapa ya sekitar 2,15 sampai 2,45 volt teman-teman ini kurang lebih sekitar segini jadi kalau dikaliin 6 berarti kan 1 selnya 2,15 volt ini jelas nggak ya 2,15 volt sampai 2,45 volt teman-teman per 1 selnya ini 1 sel ya ini 1 sel nah kalau kita kaliin 6 coba kaliin 6 ya ini kita kaliin 6 ya berapa ya berapa ya saya coba dulu ya ini dadakan aja nih coba kita pakai handphone satu lagi kita coba teman-teman oke kita coba kalkulator oke teman-teman ini kita coba kalkulator ya kita kalkulasi teman-teman ya tutup lagi oke ini ya mana nih nah ini ya tadi kan saya bilang 1 selnya itu 2,15 sampai 2,45 2,15 2,15 ya ini dikali 6 sel karena ada 6 sel dikali 6 sel nah 12,9 teman-teman berarti disini kalau dikali 6 ya kalau dikali 6 itu jadi 12,9 sampai 2,45 sekarang 2,45 teman-teman 2,45 dikali 6 6 sel nah 14,7 14,7 volt nah jadi inilah teman-teman jadi baterai SLA itu atau akibat umumnya itu dia per selnya itu adalah 2,15 sampai 2,45 volt ya kalau kita kali 6 sel berarti 12,9 sama 14,7 nah ini adalah rentang teman-teman ini adalah rentang voltage nya nih teman-teman biasanya segini makanya kalau kita lagi charging alternator itu kan biasanya ngeluarin sekitar ini kontraksi ini juga nih 13,8 gitu ya sampai berapa sampai ya 14-an lah gitu ya mungkin alternator sekitar segini teman-teman teman-teman jadi ya inilah apa namanya baterai itu selnya segini nah setiap sel ini tadi kan 2,15 sampai 2,45 ya nah setiap sel ini teman-teman itu gak boleh sampai drop sampai 1,75 teman-teman ini kalau di bawah ini itu udah mulai gak bagus teman-teman kalau selnya itu sampai di bawah 1,75 itu udah mulai gak bagus sekarang coba ya kalau 1,75 x 10 eh kali 6 volt berapa ya kalau gak salah sih 10 ya coba teman-teman 1,75 dikali 1,75 dikali 6 volt 10,5 kan tuh ini kalau dikali 6 volt dikali 6 sel sama dengan 10,5 volt teman-teman nah ini dia makanya tadi saya bilang jadi kalau baterai kita tuh udah kebacanya di inverter 10,5 volt kalau ini kalau bisa sih langsung dimatikan aja teman-teman gak usah pakai lagi inverternya walaupun sekarang teknologi inverter itu udah udah kalau di bawah 10,5 itu dia akan cut off sih biasanya gitu tapi ya kalau ada yang gak di gak teknologinya ada cut offnya ya otomatis kita harus matikan sendiri pantau teman-teman jadi ini kan 10,5 ya kita pantau nih jadi disini teman-teman jadi aki kita itu kan dibacanya di sini kalau di inverter nah ini dia tuh kalau inverter itu sekarang kan lagi baca 12,4 teman-teman ya ada 12,5 itu baca baterai bawah itu adalah outputnya outputnya tuh 226 teman-teman nah kalau baterainya tuh baca inputnya tuh udah tadi yang saya bilang di bawah 10,5 itu jangan dipakai teman-teman baterai itu bisa rusak teman-teman sale baterainya bisa rusak jadi kalau sekarang masih 12,4 berarti masih aman dan sale nya berarti masih bagus teman-teman sale baterainya berarti masih bagus nah jadi kalau kalau tanti teman-teman ini udah di bawah 10,5 jangan dipaksain inverternya hidup teman-teman karena baterainya udah habis baterainya udah mulai habis karena setiap selnya itu udah di bawah 1,75 berarti itu jangan dipaksain nanti bisa rusak misal-selnya nih itu memperpedek umur juga nah kalau tadi kan baru kebaca 12 eh kebacanya kan tadi kan disana itu 12 sekarang ini 12, 12,4 ya kalau dibagi 6 coba berapa ya coba 12,4 dibagi 6 2,06 berarti sekarang ini saya itu per sale nya saya ini sekarang masih 2,06 nih 2,06 volt teman-teman tuh ini masih 2,06 volt per satu sale nya nah berarti masih oke masih gak masalah teman-teman karena tadi paling tidak harus jangan sampai di bawah apa 1,75 volt gitu nih jangan sampai di bawah ini teman-teman karena bisa rusak juga nah sekarang itu saya masih 2,06 lah per sale nya karena kalau di kali 6 kan masih 12,4 volt ya gitu teman-teman jadi ini penting juga buat di discharge gitu teman-teman sembari teman-teman juga tahu nanti oh berarti baterai saya masih bagus atau tidak bagus jangan sampai nanti kita pakai overland kita pakai camping gak taunya dadakan malah berharap inverternya baterainya oke gak taunya di lapangan malah gak bisa dipakai atau drop gitu teman-teman makanya ritual-ritual gini penting jadi harus harus dipakai oke coba kita buat masak aja nih nyalahin lagi teman-teman kita nyalahin lagi kompornya ini udah ya nah kompornya kita nyalahin lagi kita coba buat masak telur teman-teman gak bapak kita habisin aja nih ini masang aja inverternya biar kita discharge ya makanya kita habisin teman-teman ini kalau wattnya gede biasanya inverternya langsung ada bahkan disitu di belakang inverter ini teman-teman ada fan tuh nah tuh fan nya juga bunyi ya sekarang ya nah suaranya fan nya bunyi teman-teman karena bebannya berat ini 600-700an watt juga jadi bebannya berat ada pakai minyak ya minyak dikit aja sedikit jangan banyak-banyak bukan buat apa sebenernya sih gak usah pakai minyak juga bisa kayaknya deh iya bisa gak sih bisa kan kalau telur dikit doang sih paling itu sedikit banget yang dikit aja dah gak apa-apa gue pasang telur aja nih teman-teman ini telurnya takutnya juga basi juga kan udah lama nih itu tadi saya lihat masih ada disini gak apa-apa kita kita ini aja nah gitu ya teman-teman ya jadi caranya gini semoga ini ya paham deh teman-teman sedikit-sedikit kita siar sedikit-sedikit ini udah panas nih kompornya jadi buat teman-teman yang yang sudah pasang inverter sih saran saya ya walaupun kita punya amunisi kompor gas portable itu yang pakai botol-botol kaleng itu ya pakai ini juga lebih hemat teman-teman jadi kita gak ngisi-ngisi lagi gak kehabisan khawatir kehabisan gas gitu ya jadi kita pakai listrik aja semua karena kita sudah pakai inverter tapi tadi paling tidak dirawat lah inverternya di discharge gitu ya diisi lagi mobilnya juga dipanasin juga supaya dia ngisi lagi gitu ya jadi jangan gak di maintain teman-teman oke mana minyaknya wah banyak kan ini mah kayaknya banyak kan deh tapi ya gak apa-apa deh mana itunya sendok buat buka balik-balik nanti oh iya itu aja pakai itu aja ini dikocok disitu aja kali vel disini aja langsung ya langsung aja kita bikin kayak omelette gitu cuma ini kekecilan sih ini gak apa-apa sih langsung aja coba diiniin gak usah pakai garam gak usah pakai apa-apa tunggu tunggu kayaknya belum panas jadi abis kita matiin soalnya coba mana rotinya rotinya mana ini temen-temen wah lalat loh as lalat as temen-temen saya semari makan ya hmm Bismillah enak temen-temen crunchy oke belum kita lihat berapa volt sekarang masih 11,4 temen-temen masih bagus nih baterainya masih bagus inverternya masih bagus temen-temen oke tidak panas belum temen-temen nah lupa tadi tadinya apa gelas buat teh tuh ambil gelas sih ini jadi kita kayak orang camping dadakan aja nih apa-apa lah pagi-pagi sembari apa sembari discharge inverter ya temen-temen apa discharge akhirnya inverter ya wah udah mulai panas nih oh selamat ada hijau lagi dimakan aja lah rotinya tuh nah ini temen-temen ini ini gelasnya ini tehnya akhirnya kita kita tekan dulu temen-temen udah merah tuh kita tekan dulu wah mantap oke kamu mau ngambil gelas juga wah oke wow merah temen-temen ini tehnya original kemarin kita kemana rancaupas ya kemarin kita camping ke rancaupas kita disana kan naik sedikit mau arah ke ranca Bali apa ke situ patenggang sama lagi tuh ada perkebun PTPN temen-temen jadi kita beli disitu gitu ini mas jadi gak ada pengaretnya original jadi kita beli banyak nih stoknya banyak banget kayak gini dan makin enak makin enak temen-temen teh begini ini oke udah 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 panas langsung belas gitu kocok-kocok disitu aja kali ya kalau di atas peringannya sampai buah langsung oke dikocok langsung dikocok lagi kecil-kecil kocok terus-kocok 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 terus biar jadi tuan dadak nah itu tuh-tuh nah nah untung lagi tuan dadak entah nah kemana coba saja nanti hata oke tunggu mas ini atas balik pak balik nah ya terus baliknya cokoknya ntar gosong bisa nggak bukan pake penggorengan apa pake apa tuh namanya bukan pake apa tuh namanya hehehe yang buat balik-balik itu apa namanya aduh lupa namanya temen-temen ini dipake sendok biar nih nah cakep wih keren yang bawunya juga udah enak ya oke inverternya biarin kerja keras suara blowernya kelihatan banget apa kedengeran banget biarin untuk anak saya lagi masak nih tehnya belum kita minum nih bismillah kita minum temen-temen tehnya tuh jadi ini ritual kita temen-temen kalau lagi di charging inverter ya bismillah tunggu aduh enak nih kayaknya hmm ini temen-temen tehnya manius jadi ya sembari maintain lah temen-temen ya jadi sembari maintain ee akinya supaya akinya tuh di discharge juga jadi jangan di charge terus gitu lah intinya jadi baterai tuh harus dikosongin paling tidak ya 10-15% lah dari kapasitasnya dia gitu ya supaya dia sel-selnya tuh bagus gitu jadi ada ada diisi ya dipakai ya diisi dipakai apalagi ini kan jenis SLA ini kan saya yang saya beli itu adalah jenis yang deep cycle temen-temen nah piringnya jangan lupa piringnya nah nah langsung tuang sana taruh piring deh nah ih lagi-lagi bikinnya lagi nih gak usah pake minyak deh gak apa-apa dah kayak itu kan iniannya apa sih namanya disebutnya nih panci panci aduh mati ini kalo mati suaranya inverter juga ikut mati senyap tuh senyap senyap inverternya nah ya terus itu aja li nah ya kocok terus gini ya terus 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 yang berani dong ini sih maksudnya biar nah gitu wah ini kayaknya gak ada minyaknya lengket gak nih ini kan telepon ya harusnya gak lengket ya 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 apa ya benda saya yang bikin tuh gitu temen-temen jadi ya intinya kita maintain lah baterai baterai ininya lah jangan sampai kita gak maintain gitu bisa balik lengket lengket ya enggak sih enggak nggak lengket itu nah nggak lengket kok dia kan teflon itu terus ya di ini aja gak apa-apa nah di gitu-gitu ini ya nah gitu aja gak apa-apa kan kita bikin apa disebutnya tuh kalau di ini nah gini aja ini memang harus pakai minyak dikipel dia ini biasanya ini dengan anak-anak kalau di mana kalau di camping teman-teman yang bikin kalau masak-masak nih jadi kita tinggal terima makan doang hahaha yang kedua hancur gak kearuan hehehe gak ada minyaknya soalnya tapi gak apa-apa lah anaknya jadi omret omret cokadul nah udah gitu aja kecilin dikit lah satu aja oke ini bagus tuh ada minyaknya tadi dikit yang ini mah tuh bismillah saya makan dah hehehe 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 enak teman-teman hehehe 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 gitu aja mungkin kali teman-teman ya ini ritual kita kalau kita lagi discharging aki inverter di mobil kita nih nah ini kan udah mati ya ini udah mati cabut aja cabut ini karena kenapa karena ini kan plat mobilnya plat nih teman-teman biasanya kita sih ini cover rollnya yang panjang ke awning kita tenda meja disana kan aman ya kalau meja kan gak konduktor karena ini konduktor saya takut makanya walaupun kakinya sih ada kaki karetnya tapi ya lebih safety listriknya jangan sampai nyala jangan sampai nyolok gitu teman-teman ya teman-teman sekarang kondisinya 12,3 iya dari 12,8 waktu start kita awal udah berkurang 0,5 volt teman-teman nah jadi ini kondisi berarti aki masih sehat banget terus inverternya juga bagus outputnya stabil di 220 berapa itu ya 226 atau 225 lah itu ya jadi cukup bagus ini pengalaman kita teman-teman di inverter ini ya pengalaman kita tuh di inverter ini tuh Vell coba Vell di video ini apa deh ini dia tadi kita gak kelihatan mukanya nah jadi sorry agak jauh ini pengalaman kita ini sembringgado kelor tadi sembringgado kelor kelor udah bapak jadi pengalaman kita ee aki inverter ini dan aki kita tuh pake 140 ampere gitu ya itu ee kita buat masak nasi bisa 3 kali loh kita masak nasi pernah bukan-bukan bisa bahkan masih ada gitu kita masak nasi pake apa disebutnya itu rice cooker ya pake magic gear gitu itu ee apa bis kita pernah masak 3 kali dalam camping 2 malam itu kita 3 kali masak itu masih ada lampu kita kan pake penerangan lampu juga juga masih ada sisa jadi kita belum pernah seumur-umur kita camping itu kita kehabisan inverter kehabisan inverter itu kita belum pernah teman-teman buat masak air masak nasi buat masak sorry buat teman-teman kadang kita butuh air juga kan air juga kadang kita kalau ngebor apa-apa juga kita bisa juga pake itu gitu jadi saya ee 3 dibuat ini cukup banget teman-teman jadi buat overland jauh camping 4 hari gitu kayaknya walaupun gak ada listrik di tempat apa di hutan gitu ya jadi kita masih bisa pake gitu teman-teman ya sudah gitu aja lah biar gak kelamaan videonya ini ritual kita kalau untuk di charging kita buat masak-masak aja gitu ya jadi ee yang penting baterai itu kita maintain teman-teman jadi baterai inverter itu maintain kita tadi sudah saya jelasin sedikit ya bahwa baterai itu prinsipnya begitu jangan sampai di bawah 10,5 itu kita paksain tetap untuk masak saya takutnya ada inverter yang mungkin tidak ada fasilitas cut off nya teman-teman jadi kalau tegangan berapapun 9 volt atau di bawah 10 volt dia tetap mau buat dipake takutnya bisa inverternya mungkin bisa tapi kan kasihan baterainya nanti baterai yang cepet rusak sel-sel baterainya itu cepet rusak teman-teman jadi inget sekali lagi bahwa ee kita harus maintain inverter kita teman-teman walaupun kita kadang mobil overland gini kan jalan kita pake setiap hari ya jadi hanya apa hanya beberapa kali aja sampai nanti pas kita main bawa aja nih anggap nih hari Sabtu Minggu kita mau berangkat overland kemana atau kita mau camping di mana jangan sampai nanti pas di tempat tempatnya juga gak ada listriknya akhirnya kita malah malah gak bisa pake oke gitu aja teman-teman video kita siapa tau bermanfaat silahkan di share di like dan jangan lupa di subscribe teman-teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah